Ada yang bertanya dari Devok tentang gagal di psikotest sama interview Sebenarnya psikotest dan interview itu dua tahap yang berbeda Kalau misalnya gagalnya di psikotest, itu biasanya profilnya yang kurang sesuai Jadi pertama yang harus diketahui, psikotest itu digunakan oleh perusahaan Untuk melihat bagaimana profil seseorang apakah cocok atau tidak dengan pekerjaan yang saat itu dibutuhkan Nah jadi kalau misalnya di psikotest gagal, berarti profilingnya tidak sesuai dengan job desk yang sedang dicari oleh Harry pada saat itu Nah kalau interview, kegagalan yang paling umum terjadi biasanya karena kemampuan mempresentasikan diri Itu kurang pas atau kurang memukau atau kurang berkualitas menurut HR-nya Kadang-kadang di interview seringkali teman-teman punya problem, punya si kemampuan, tahu skill-nya, tahu caranya Tetapi tidak bisa mempresentasikannya dengan baik Nah itu yang biasanya menyebabkan pencari kerja gagal pada saat interview Jadi kalau di psikotest, biasanya lebih ke arah profil Kalau di interview, biasanya lebih kebanyak ke kemampuan mempresentasikan skill yang kita miliki kepada HRD Itu aja, sekian dari saya buat teman-teman semua, siapa tahu punya masalah yang sama Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!